Intro Entah apa yang ada di pikiran camat negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Enggo Pratama ini Saat akan dimintai keterangan oleh warganya, justru ia malah bersembunyi di bawah meja ruang kerjanya Usai mendapati Enggo yang bersembunyi, masyarakat kemudian menuju mobil dinas Enggo Untuk mencari bukti alat peraga kampanye yang dibawanya Di dalam mobil pun ditemukan ratusan lembar banner yang telah dipasang kayu di masing-masing sisinya Banner tersebut bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati pesawaran nomor urut 2 Nanda Indira Muhammad Antonius Salah satu warga yang ikut dalam penemuan ini menyatakan Bukti-bukti dugaan ketidak netralan camat negeri Katon ini Akan langsung dibawa ke bawah selu untuk diproses hukum Udah selesai ya, proses pembuktian di lapangan Artinya ini ada tangkap tangan ya Artinya ada dugaan Mungkin sudah bukan dugaan lagi Karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat Setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon Artinya ini sudah juga kita laporkan Ini laporkan juga ke bawah selu dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses Enggo Pratama pun tak menjawab jelas soal temuan tersebut Dan hanya berdalih ia mengantuk sehingga tidur di bawah kolong meja kerjanya Dari temuan ini Ketua bawah selu pesawaran Fatih Hun Najah yang kami cuplik dalam program Kompas Malam menegaskan Pihak bawah selu akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian Selain itu, laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Juga telah diteruskan ke penegakan hukum terpadu Sementara terkait mobil tersebut diakui oleh camat Bahwa itu memang kendaraan yang disewa pihaknya untuk operasional Masyarakat langsung melaporkan itu ke bawah selu Kabupaten Kesawaran Dan pada hari itu juga pada pukul 18.30 kita langsung meregistrasi Untuk dijadikan satu dugaan pelanggaran Agar laporan ini bisa diteruskan kepada Gakundu Kabupaten Kesawaran Dan malam itu juga kita langsung Kami bawa seluruh beserta kejaksaan dan juga kepolisian Langsung meminta keterangan kepada terlapor Penggerbekan warga terhadap mobil camat berisi alat peraga kampanye ini Tentu beralasan karena sebagai ASN harus bersifat netral Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Menyatakan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh Dan intervensi golongan dan partai politik Selain itu dalam surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 Juga diatur tentang pedoman pembinaan ASN Pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu Tim Liputan Kompas TV